Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan untuk sambutannya dipersilahkan, Dr. Alida. Baik. Terima kasih, Dr. Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, marilah kita pertama-tama haturkan puji dan syukur, Gadiat Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat kembali bersama-sama menimba ilmu melalui program YAP Education Series yang rutin kami laksanakan, baik untuk sesi dokter maupun sesi perawat. Di YAP Education Series pada siang hari ini, mengusung tema ocular emergency in primary service, cases you wouldn't want to miss. diadakan dalam rangka Hari Kesehatan Mata Sedunia atau WorldSide Day tahun 2021. Dan Alhamdulillah sampai pagi tadi terdaftar peserta mencapai kurang lebih sekitar 500 yang mungkin nanti akan secara bertahap berbagum bersama-sama dengan kita. Terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis mata. Jumlah peserta ini, jujur sebetulnya memang melebihi target yang kita buat. Jadi ini membuat kami semua di Rumah Sakit Mata Dokter YAP terus bersemangat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sharing ilmu terkait dengan kesehatan mata. Tema ini kami pilih dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi teman-teman sejawat dokter umum terkait penata laksanaan kasus-kasus yang sering dihadapi di fasilitas kesehatan primer. Kita semua memahami bahwa fasilitas kesehatan primer, KTP, merupakan faskes yang paling dekat aksesnya dengan masyarakat. Karena itulah kami berharap kompetensi teman-teman sejawat, dokter umum yang memadai, tentu akan memberikan output pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter Mufidha Dwi Nurhayati dan dokter Renia Milastuti. Beliau-beliau ini adalah dokter spesialis mata yang kami miliki di Rumah Sakit Mata Dokter YAP. Pada kesempatan pembukaan YAP Education Series, seperti biasa saya akan titipkan kata-kata mutiara sebagai penyemangat untuk terus maju dan berusaha. Tidak ada kata gagal sebetulnya, karena gagal adalah kita ketika kita berhenti untuk berusaha. Karena itulah kita harus terus berusaha. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi semua hal yang kita upayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan mata. Kiranya kata-kata motivasi ini bisa dapat mendorong semangat berjuang kita dalam setiap kesempatan, dan terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, keluarga kita, dan bagi diri kita sendiri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, yang kami ucapkan, dan kami tutup dengan terima kasih. Wabilahi Taufiq Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Alida. Pesan yang sungguh baik ya dok ya. Gagal adalah ketika kita berhenti berusaha gitu ya dok ya. Selanjutnya, saya akan langsung masuk pada topik materi webinar pada hari ini. Saya akan memperkenalkan dua narasumber kami untuk membawakan Ocular Emergency in Primary Service. Sudah hadir bersama kami, dua dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Dr. Yap, yaitu Dr. Mufida, Dwinur Hayati, spesialis mata, dan Dr. Nia Milastuti, spesialis mata. Dr. Mufida dan Dr. Mila. Selamat siang dok. Selamat siang Dr. Lya. Sudah siang deh dok. Yang pertama, kami akan masuk kepada topik materi mengenai kegawatan mata non-trauma. Materi akan dibawakan oleh Dr. Nia Milastuti, spesialis mata. Kepada para hadirin dan teman sejawat, apabila selama materi memiliki pertanyaan, boleh menuliskan di kolom chat yang nanti akan dibahas pada sesi tanya jawab. Begitu. Untuk Dr. Mila, silakan dokter untuk memulai materinya. Ya, terima kasih dokter Dea untuk kesempatannya. Saya izin coba share screen-nya ya. Sudah bisa terlihat dok? Sudah bisa terlihat dok. Oh ya, mungkin ini agak sedikit kepotong ya. Bisa ya dok? Sudah terlihat ya? Sudah, sudah terlihat dok. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan juga kepada panitia dari rangkaian WSD 2021 kali ini yang telah mengundang kami untuk sharing sedikit di sini mengenai ocular emergency. Nah, pada sesi yang pertama ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman juga ya mengenai ocular emergency, tapi yang non-traumatik. Jadi, untuk ocular emergency sendiri, itu tidak selalu ya berhubungan dengan sesuatu yang berdarah-darah ataupun kondisi trauma seperti itu. Namun, pada kondisi non-traumatik seperti ini, biasanya kita perlu memperhatikan baik pemeriksaan maupun anamnesis secara detail. Karena ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan lebih lanjut ya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Di sini kita punya beberapa kasus betulnya ya. Ada enam kasus tidaknya yang akan kita bahas satu per satu secara acak. Yang pertama, ini ada kasus, ini sering sekali ya kasus seperti ini. Kasus seorang wanita, 63 tahun, nyari kepala sebelah kiri, kemudian ada mual dan muntah. Kemudian ada mata kirinya lebih kabur dan lebih merah dibandingkan mata sebelah kanannya. Dari pemeriksaan untuk mata kanan masih baik ya, 6 per 36, kemudian segmen anteriornya juga tenang. Kemudian kita lihat yang mata sebelah kiri, ini visusnya 4 per 60, dengan bilik mata depan yang dangkal. Namun yang paling terlihat ini adanya spasme dari pal kebranya, kemudian konjuntifanya hipremis ya. Dan juga di sini kita lihat pupilnya, ukurannya lebih besar dibandingkan yang normalnya. Di sini pupilnya 5 sampai 6 mili dengan refleks pupilnya negatif. Ketika sejawat sekalian ini palpasi, tekanan bola matanya, ternyata tekanan yang mata sebelah kiri itu keras ya, terpalpasi keras. Mungkin cukup mudah ya diagnosisnya untuk kasus seperti ini. Kasusnya adalah yang mata kiri, acute angle closure glaucoma, atau biasanya kita sebut saja sebagai glaucoma akut. Sedangkan untuk yang mata sebelah kanan, karena kita belum periksa lebih detail lagi ya, di segmen posteriornya seperti apa, kita masih suspek nih sebagai primary angle closure glaucoma saja. Bukan yang kondisi akut ya, yang mungkin yang sebelah kanan, ada kondisi glaucoma juga, tapi kita perlu pastikan lebih lanjut. Misalnya kondisi tekanan intraokulennya berapa, kemudian juga yang pasti kondisi sarap matanya. Tetapi di sini yang terjadi kegawatan adalah pada mata kirinya, di mana untuk kondisi glaucoma akut, untuk kompetensi dokter umum, itu adalah 3B. Sehingga kami harapkan teman-teman sejawat sekalian bisa nih, mendiagnosis dan memberi terapi pendahulan di keadaan yang gawar darurat. Nah sebetulnya, ini cukup mudah untuk mengenali kondisi ini. Tetapi beberapa kali kami juga sempat menemukan kasus-kasus yang seperti ini ternyata gak langsung ke mata, karena tidak terdiagnosis sebagai glaucoma. Sehingga kondisi glaucoma ini harus dikenali dulu oleh teman-teman sejawat sekalian. Baru kemudian setelah tahu ini glaucoma, baru kita turunkan TIO-nya segera, sesegera mungkin. Kemudian sejawat sekalian juga bisa memberikan edukasi mengenai kondisinya dan kita rujuk segera. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya pada glaucoma akut? Jadi pada glaucoma akut itu untuk akus humor yang ada di dalam mata itu terjebak. Dia tidak bisa keluar dari bilik mata depan. Untuk normalnya, mungkin sejauh sekalian sudah familiar dengan gambar ini ya, jadi normalnya akus humor itu dihasilkan oleh si lieribadi di sini, kemudian dari kamera okuli posterior menuju ke kamera okuli anterior, kemudian menuju ke trabekular meshwork. Tapi pada kondisi glaucoma akut, yaitu yang ini, sudut iridokornialnya itu menutup, sehingga akus humor yang ada di dalam sini tidak bisa mengalir menuju trabekular meshwork tersebut. Sehingga terdapat peningkatan TIO dan pasien kemudian merasa nyeri dan kornea yang di depan ini kemudian menjadi edema, sehingga pasien juga mengeluhkan pandangannya kabur. Nah, untuk penanganan awal setelah kita kenali kondisi glaucoma, itu adalah turunkan TIO-nya segera. Bisa, yang paling sering digunakan adalah menggunakan infus manitol maupun acetazolamide oral ya, karena untuk TIO yang sangat tinggi biasanya tidak bisa kita turunkan dengan obat-obatan topikal saja. Jadi kita harus berikan secara sistemik. Namun untuk infus manitol ini kita harus cek dulu ginjalnya gimana, oke atau enggak. Karena infus manitol ini nanti akan diekskresikan melalui ginjal. Jadi kita harus cek fungsi ginjalnya terlebih dahulu. Selain itu, kita juga bisa berikan anti-inflammasi topikal, karena pada kondisi glaucoma akut itu terjadi inflamasi pada mata. Kemudian kita juga bisa berikan supporting terapi seperti analgetik maupun anti-emetic. Nah, ini adalah contoh kasus glaucoma akut yang lain ya. Namun pada kondisi mata kiri, kalau pada pasien yang ini, itu lebih mudah dikenali mungkin ya, karena kita bisa lihat di sini ada terdapat katarak juga yang cukup tebal pada mata kirinya, yang bisa ikut memperparah atau apa ya, jadi mungkin awalnya dia sudah memiliki sudut yang dangkal, kemudian karena ada kataraknya yang sangat tebal, kemudian dia menggelembung, bisa mendorong juga iris ke depan, sehingga semakin menutup sudut iridokornialnya. Untuk penanganan awalnya pada kasus seperti ini, kita tidak tangani dulu kataraknya, tetapi kita tetap tangani dulu untuk tekanan intraokulernya. Harus segera kita turunkan. Nah, apa sih sebetulnya yang penting dari kasus ini yang sering terlewat adalah kita harus sebetulnya melihat refleks pupilnya. Pupilnya seperti saya katakan tadi, pada dua pasien kita tadi, itu terjadi pupil yang dilatasi. Yang pasien pertama tadi ada mid-dilatasi dan refleksnya negatif. Kemudian jangan lupa, jangan lupa untuk palpasi tekanan intraokuler. Memang kalau di settingnya di emergency service, itu kadang tidak ada tonometrinya, sehingga kita harus lakukan secara palpasi. Itu tidak apa-apa, tapi memang memerlukan jam terbang untuk kita mengetahui mana TIO yang tinggi, mana TIO yang normal, mana TIO yang hipotoni. Untuk memeriksa refleks pupil, itu sebetulnya cukup mudah saja. Kita hanya perlu penlight untuk melihat gerakan pupil tersebut, apakah masih bagus refleksnya atau tidak. Sedangkan ini juga penting untuk memeriksa bilik mata depan, apakah dalam atau dangkal. Jadi kita periksa dari samping, seperti ini, kita center dari temporal, kemudian kita lihat pantulan sinarnya, apakah dia menyinari hingga ujung dari korna yang di sebelah sini. Kalau misalnya emang semua tersinari seperti ini, berarti sudutnya dalam. Tapi kalau ada crescent, seperti ini bentuk crescent, atau kita sebut sebagai eclipse sign, itu berarti ada bilik mata depan yang dangkal. Untuk kasus kedua, ini adalah laki-laki 38 tahun, dia nyeri dan bengkak, datang ke sejawat, karena keluhan tersebut, pada makanan susah dibuka. riwayat trauma enggak ada. Kemudian bengkaknya itu ternyata sudah dimulai sejak tujuh hari yang lalu, dimulai dari sudut mata bagian dalam seperti ini. Ketika dibantu buka, visusnya ternyata 5 per 60. Sedangkan untuk yang mata akhirnya, masih normal ya, 6 per 6. Kita dapatkan di mata kanannya, ada spasme dari palpebranya, kemudian sedikit proptosis, kemudian ada PCI, atau pericornial injection, kemudian refleks pupil mata kanan lebih menurun dibandingkan mata yang sebelah kiri. Kemudian sejawat sekalian juga cek gerak bola matanya, ternyata ada keterbatasan gerak pada mata kanan. Dan pasien mengeluhkan nyeri ketika melirik ke beberapa arah. Apa diagnosisnya? Ini kita diagnosis pada mata kanan, seluritis orbita, dengan differential diagnosis seluritis preceptal yang kemungkinan diawali dari adanya dacriosis titis di sini, karena pasien mengeluhkan 7 hari yang lalu mengalami pembengkakan di sudut mata dalam. Untuk kompetensi dokter umum, teman sejawat sekalian, untuk dacriosis titis memang 3A ya, namun untuk seluritis, itu kompetensinya, kalau tidak salah kompetensi 2. Namun ada baiknya, teman sejawat sekalian tetap mengetahui, bagaimana cara pendiagnosisnya, dan nanti juga penanganan setelah follow up dari vaskus kesehatan mata. Nah, untuk kondisi seluritis ini, penting sekali untuk diberikan antibiotik, baik itu topikal maupun sistemik. Dan segera rujuk, karena bisa cepat sekali memburuk, dan bisa mengancam penglihatan, bahkan hingga mengancam nyawa. Mengapa bisa mengancam nyawa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi ini adalah gambaran atau skema mengenai seluritis. Jadi seluritis itu sebetulnya ada seluritis yang preseptal, atau periorbita kita sebutnya, dan juga ada seluritis orbita. Nah, perbedaannya adalah lokasi di mana terjadi infeksi atau inflamasi tersebut. Jadi, untuk yang preseptal, tadi peradangannya itu hanya di kulit dan di soft tissue yang di depan dari septum orbita. Di sini septum orbitanya. Nah, sedangkan untuk pasien yang ini, ini adalah seluritis orbita, di mana peradangannya itu lebih dalam di dalam dari septum orbita di sini. Sehingga manifestasinya hampir mirip, namun ada perbedaan yang penting ya. Jadi, di antara keduanya, jadi kita bisa lihat yang pertama dari ada tidaknya nyeri ketika menggerakkan bola matanya. Jadi, penting sekali untuk menanyakan ada tidaknya nyeri tersebut. Kemudian yang kedua adalah visusnya. Untuk yang preseptal, visusnya biasanya normal. Tidak ada penurunan. Sedangkan untuk yang orbital, ini ada penurunan visus. Dan juga kadang disertai dengan proptosis atau bulging of the eye. Nah, untuk seluritis orbita, ini merupakan kegawatan juga pada mata. Meski memang lebih jarang dibandingkan yang periorbita. Ini untuk orbital seluritis biasanya sebanyak 16%. Etiologinya adalah infeksi-infeksi yang dimulai, yang paling selingsi dari jaringan sekitarnya. Jadi, seperti di sinus, kemudian kulit, gigi, dan juga ada kreosis titis tadi. Sedangkan untuk yang sebab exogennya bisa dari trauma, fraktur, atau korpal, atau rewet operasi. Dan juga ada sebab endogen, yaitu endokarditis dan endoskalmitis. Apa yang penting, seperti saya sampaikan tadi, kita harus periksa rewetnya terlebih dahulu. Ada rewet infeksi apa, ada trauma apa, ada rewet operasi apa, gitu. Itu harus kita tanyakan. Dan jangan lupa selalu cek visus kedua mata. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa didownload di smartphone untuk cek visus. Kalau misalnya di Vasquez, teman-teman sekalian, nggak ada senilam chartnya, gitu. Jadi, kita bisa gunakan aplikasi yang ada di HP. Kemudian, jangan lupa selalu lagi-lagi periksa refleks pupil kedua mata. Bandingkan. Kalau misalnya sudah ada penurunan, kemungkinan itu mengarah ke peradangan yang lebih dalam. Kemudian, jangan lupa periksa gerak bola mata secara sederhana. Nah, mengapa bisa mengancam nyawa? Ternyata, selulitis ini bisa berkembang semakin dalam. Jadi, kalau untuk apa, untuk yang tipe 1 dan tipe 2, ini memang belum terbentuk abscess. Sedangkan pada tipe 3, ini sudah mulai terbentuk abscess di superiostealnya. Kemudian, hingga bisa mencapai sinus cavernosus. Kalau sudah sampai sedalam ini, bisa menyebabkan trombosis sinus cavernosus yang dapat mengancam nyawa. Sehingga, kalau kita dapat pasien suspeknya ke arah selulitis orbita, itu kita harus monitor ketat. Pasien harus mondok memang. Sehingga, bagi teman-teman sejawat yang menyumpai selulitis orbita, sebaiknya segera rujuk dan edukasi kondisinya. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, ini adalah seorang wanita 59 tahun dengan pandangan mata kirinya kabur mendadak. Seperti ada selaputnya menutup dari bawah semakin ke atas. Tidak ada nyeri dan tidak ada reway trauma. Pasien pakai kacamata tapi lupa ukurannya. Sekitar di atas minus lima. Awalnya, ada kilatan-kilatan cahaya yang dirasakan pasien. Untuk visus mata kanan, eh mata kirinya, ini 3 per 60. dengan kacamata masih bisa snel, 6 per 30. Untuk mata kanannya masih normal. Segmen anterior kedua mata tenang dan pupil refleksnya juga normal. Nah, ini ketika sejawat punya oftalmoskop memang bisa dilihat. Ternyata pada pasien ini ada ablasinya, ablasio retina rehmatogen. Karena kita dapatkan di sini ternyata selain retina yang lepas itu ada juga ternya. Ada robekan di sini. Tetapi di sini kita lihat makulanya masih menempel. Sebetulnya untuk kompetensi bagi dokter umum kompetensinya dua. Artinya mampu membuat diagnosis dan menentukan rujukan yang tepat. Serta mampu menindaklanjuti setelah kembali dari rujukan. Jadi untuk tindakan awal memang tidak ada bagi kasus ini. Jadi yang paling penting adalah mengenali adanya ablasi. dan dirujuk segera untuk prognosis yang lebih baik. Untuk ablasio retina rehmatogen ini ini merupakan bagian dari ablasi yang lain juga. Jadi merupakan ablasi yang paling sering dibandingkan yang lain yaitu ablasi yang traksional maupun ablasi yang eksudativa. Jadi ablasi itu adalah lepasnya lapisan neurosensori retina dari perlekatannya di RPE. Awalnya bagaimana kejadiannya kenapa bisa seperti itu? Pada kondisi normal di dalam kafum vitrose itu terisi vitrose gel yang berfungsi juga untuk menempelkan retina supaya melekat. Namun pada beberapa kondisi yang ada faktor resikonya di bawah ini itu gel vitrose itu akan lebih mencair kemudian bisa mengkerut dan kemudian akan menarik retina sehingga terlepas dari perlekatannya. Ketika terjadi pelepasan dari retina neurosensori tersebut kemudian pasien akan merasakan adanya kilatan-kilatan cahaya atau kotopsia. Nah ketika semakin tertarik ini akan bisa menimbulkan ter di retina robekan yang kemudian menimbulkan banyaknya darah dan sel-sel RPE yang bertebangan di kafum vitreus. Itu kemudian yang menimbulkan keluhan floters atau banyaknya bintik-bintik hitam pada pasien. Nah vitreus yang sudah cair tadi kemudian akan masuk ke di bawah sini di subretina dan menyebabkan kemudian retina tersebut tambah turun tambah terlepas dan menyebabkan visusnya turun dengan derajat yang bervariasi tergantung dari kondisi makulanya. Nah kemudian juga disertai kadang juga dengan defek lapang pandang. Banyak sekali kasus seperti ini terutama pada pasien yang punya faktor risiko seperti miopia aksial atau ada riwayat operasi katarak dengan komplikasi PCR kemudian juga ada riwayat trauma itu cukup sering. Jadi harus diperhatikan faktor-faktor risiko tersebut pada anamnesis. Untuk prognosis dari kasus ini tindakannya memang sangat subspecialistik tapi untuk prognosis visualnya itu sangat bergantung pada kondisi makula pasien. Jika makulanya masih attached masih nempel kayak foto tadi 83% pasien post operasi akan memiliki visus di atas 6 per 12. Namun apabila sudah detached ini lebih buruk prognosisnya hanya sekitar 37% yang memiliki visus di atas 6 per 18. Sehingga lebih kita kalau misalnya dapat pasien yang ini atau yang ini maka lebih mengutamakan pasien yang masih nempel makulanya karena prognosis visualnya jauh lebih baik. Untuk memeriksa apakah masih nempel atau enggak kita perlu memeriksa lapang pandang baik itu sentral maupun yang perifer. Untuk lapang pandang perifer kita bisa lakukan secara sederhana menggunakan confrontation test seperti pada gambar ini. sedangkan untuk lapang pandang yang sentral kita perlu menggunakan Amstler Grid seperti ini. Jadi Amstler Grid ini juga banyak ya di internet kita bisa download sendiri dan juga bisa kita print sendiri untuk disimpan di tempat praktek untuk kita gunakan pada pasien-pasien seperti ini. apa yang penting kalau kita menjumpai suspek pasien ini ablasi kita jangan lupa untuk anamnesis penyerta tadi ada floters ada fotopsia seperti itu dan ada penuluhan fisus itu kita harus tanyakan kemudian faktor-faktor resiko juga kita perlu tanyakan seperti apa sebetulnya floters yang pada ablasi retina floters sebetulnya bisa juga dijumpai pada kasus-kasus normal jadi pada pengenceran vitreus tanpa adanya ablasi itu juga bisa muncul floters seperti ini tetapi flotersnya biasanya tipis seperti ini itu karena ada pengenceran dari vitreusnya sedangkan kalau pada kasus dengan ablasi itu diawali dengan adanya posterior vitreus detachment ini jadi vitreusnya ini terlepas dari perlekatannya sehingga muncul keluhan apa keluhan keluhan fotopsia tadi seperti itu nanti ada kilatan-kilatan cahaya nah kemudian apabila PVD ini berlanjut kemudian menjadi ter ada robekan di retina pasien kemudian akan merasakan adanya floters yang lebih gelap dan lebih banyak dan mendadak biasanya jadi itu hal yang harus kita tanyakan kemudian kita harus periksa lapang pandang baik perifer maupun sentral dan kita edukasi kemudian kita rujuk segera terutama pada kasus yang makulanya masih attached karena prognosis visualnya lebih baik untuk kasus keempat ini adalah wanita 27 tahun dengan mata kanan dan mata kirinya merah kabur dan ada putih-putih di kedua mata riwayat pakai softline 3 hari yang lalu kemudian lupa lepas hingga dibawa tidur dan kemudian lengket pagi harinya susah dilepas terasa nyeri kabur dan kemudian dirambang air sirih oleh pasiennya visus mata kanan light perception baik-baik kemudian mata kiri per 300 hand movement baik-baik dengan palpebra spasmal secret mucopurulin dan kita lihat di sini ada hipopion pada mata kanannya diagnosisnya mungkin cukup mudah ini adalah suatu ulceratif keratitis dengan suspeknya adalah bacterial infection diagnosisnya mudah tapi penanganannya lebih susah jadi untuk kompetensi dokter umum mengenali ada tidaknya hipopion itu adalah 3A untuk keratitisnya sendiri itu sebetulnya juga 3A tapi kalau untuk kasus yang ulceratif seperti ini tadi itu bahkan kondisi emergensi ya sehingga selain juga diberikan antibiotik yang broad spectrum sejauh sekalian harus edukasi untuk dirujuk ke paskes mata ya gitu nah untuk kondisi kelainan di kornea sendiri itu bervariasi derajatnya ya ada yang hanya abrasi saja atau defek ya pada epitelnya ini terkelupas karena mungkin trauma kemudian terwarna dengan fluoresin tapi ada juga yang kemudian muncul infiltrat putih ya tapi tidak sampai kemudian hingga stromal ya itu kita sebut sebagai keratitis tetapi kalau lebih dalam lagi apalagi disertai hipopion seperti ini ini merupakan suatu ulkos kornea apa yang penting dari ulkos kornea ini kita harus anamnesis riwayatnya apakah ada penggunaan lensa kotak riwayat trauma kemudian juga riwayat home remedy seperti apakah ada di rambang siri seperti itu dan kita harus periksa visus mata kanan dan mata kiri periksa kornea lebih detail dan jangan lupa membalik kelopak mata ya kelopak mata atas kita harus pastikan apakah disitu ada korpalnya atau enggak lalu kita edukasi dan ujuk segera apabila pasien memang gak bisa saat itu juga ke vaskus mata kita bisa berikan apa yang broad spectrum yaitu topikal antibiotik yang fluoroclonlon ya biasanya kita pakai levofluxacin atau moxifluxacin dan jangan berikan steroid topikal ya ingat kalau misalnya ada kecurigaan itu ada kelainan di kornea ada defek di kornea jangan berikan steroid topikal karena itu bisa memperlama penyembuhan dari epitel korneanya gitu ya nah kasus serupa lain ini yang penting adalah kasus konjuntivitis ini ya konjuntivitis gonore jadi konjuntivitis ini itu cepat sekali berkembang menjadi keratokonjuntivitis yang mengancam penglihatan karena bakteri Neisseria gonore ini itu bisa apabila masih tersisa di dalam sini tidak dibersihkan seperti itu bisa kemudian membrogoti korneanya sehingga terjadi ulpus kornea hingga perforasi seperti ini sehingga penting sekali kalau sejauh menemukan kasus yang kecurigaannya ke arah Neisseria gonore itu boleh aja dilakukan swab discharge-nya kita lihat apakah ada bakterian Neisseria gonore di hapusan gramnya tapi memang pasien seperti ini harus kita pondokkan kita harus sering-sering irigasi untuk supaya bakterinya tidak menetap di dalam sini karena cepat sekali bisa merusak kornea kemudian untuk yang kasus selanjutnya kasus kelima seorang wanita 62 tahun dengan pandangan mata kanannya kabur mendadak saat menonton TV tidak ada nyeri tidak ada rewaya trauma tidak ada gula ternyata ada hipertensi sama diskipidemi visusnya mata kanan 2 per 60 tidak bisa terkoreksi dengan kacamata tapi mata kiri masih normal masih bisa terkoreksi hingga 6 per 6 segmen anterior tenang tapi ada RAPD kita lihat retinanya seperti ini retinanya pucat nah ini merupakan suatu oklusi dari sentral retinal arteri untuk kompetensi dokter umum kompetensinya kompetensi 2 baik itu untuk yang CRAO oklusi arteri maupun yang oklusi vena atau CRVO tindakan awal sebetulnya ada ya untuk CRAO ini tapi yang jelas lebih baik ini untuk dirujuk segera ke dokter spesialis mata jadi bedanya apa pada yang normal fundus ini untuk normal fundus seperti ini dia cemerlang untuk refleks fundusnya tampak auranya seperti itu tapi untuk yang CRAO ini fundusnya pucat sehingga bagian foveanya di sini itu tampak lebih gelap sehingga kita sebut sebagai cherry red spot sedangkan untuk yang CRVO itu manifestasinya adalah pendarahan-pendarahan di 4 kuadran berbentuk flame shape seperti itu sehingga disebut blood and thunder gambarannya kita pentingnya pada kondisi seperti ini kita anamnesis faktor-faktor risikonya jadi untuk yang CRAO itu sebetulnya lebih kondisinya lebih gawat darurat dibandingkan yang CRVO untuk terapinya sebetulnya masih bukti-bukti masih terbatas karena kasusnya sebetulnya jarang jadi yang paling disarankan itu masase digital untuk menurunkan TIO-nya kita juga bisa bantu sebetulnya dengan obat-obat penurun TIO tapi lebih baik ini segera dirujuk ke dokter spesialis mata supaya kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kondusnya sedangkan untuk yang CRVO ini membutuhkan memang kolaborasi dari SPM dan penyakit dalam untuk melihat untuk mengatasi faktor risikonya kasus terakhir kasus terakhir ini adalah seorang wanita 64 tahun nyeri kepala hebat muntah kemudian pandangannya double kelopak mata tanan turun untuk mata kirinya masih tidak apa-apa untuk riwayat 5 hari yang lalu dia merasakan nyeri kepala seperti ditusuk-tusuk hebat di bagian frontal di sini dan berulang terus setiap kurang lebihnya 5 jam pas skornya dihitung 8 berarti sakit-sakit sekali ya dan kemudian ada gangguan gerak bola mata kanan ke beberapa arah dan pupil mata kanan itu kita bisa lihat di sini sedikit dilatasi dibandingkan normalnya pemerisaan mata kirinya normal setelah dilakukan CT scan dan CT angiografi ternyata ditemukan adanya aneurisma pada arteri komunikansi yang posterior pada kasus ini ini merupakan suatu kondisi ternerfalsi dengan pupilari involvement jadi untuk kasus-kasus potosis dan diplopia binopuler baik kondisi ini maupun kondisi yang lain sebetulnya memang kompetensi dua untuk dokter umum namun kenapa saya harus nampaikan ini karena ini kondisinya gawat ya sebetulnya aneurisma itu bisa sewaktu-waktu pecah sehingga penanganan awal kita harus menegakkan dulu dengan CTA atau MRE segera untuk kasus seperti ini jadi kita refresh lagi sedikit untuk anatominya memang ini untuk nervus tiga dia keluar dari mesencephalon dari sini dan dekat sekali dengan arteri komunikansi yang posterior sehingga kalau di sini ada pelebaran atau aneurisma tadi dia bisa menesak ke nervus tiga dibandingkan nervus yang lainnya sedangkan untuk nervus tiga sendiri fungsinya selain ke otot-otot ekstraokular selain yang rektus lateral dan superior oblik untuk nervus tiga ini juga mempersarafi otot-otot di untuk dipupil sehingga untuk mengkonstriksikan pupil kalau misalnya itu terganggu konstriksikan pupilnya terganggu sehingga kondisi pasien seperti tadi agak dilatasi nah ini merupakan suatu kegawatan saya tekankan lagi jadi kondisi tert nerve palsy itu bisa dengan pupilari involvement maupun bisa tanpa pupilari involvement jadi kalau 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 untuk tanpa apa pupilari involvement tentu saja pupilnya refleksinya normal normal aja tapi kalau misalnya ada desakan seperti ini ya analisma yang terdesak adalah komponen parasimpatisnya dulu yang menuju ke pupil gitu sehingga terjadi pupil yang berdilatasi tapi kalau kelainannya ternyata dari apa iskemia distal di fasa nerforumnya ya seperti pada kasus-kasus diabetes itu biasanya seringnya ya yang kita jumpai di klinik tertentralasi itu tanpa pupilari involvement ya tapi kalau kita jumpai dengan pupilari involvement ini emergensi harus segera kita anggap ya kita tetap anggap dia ada aneurisma pada arterik komunikans yang posterior sampai terbukti tidak sehingga harus dilakukan CTA atau MRH apa yang penting nah disini yang lagi-lagi yang penting adalah periksa pupilnya untuk penanganan selanjutnya nah ini adalah contoh ternyata palsi dengan pupil yang masih oke seperti saya bilang tadi itu ada kondisi distal iskemia misalnya pada kasus-kasus diabetes kasus-kasus hipertensi ini bisa membaik seiring berjalannya waktu biasanya 3-6 bulan pasien sudah kembali normal untuk palsi nefis 3-nya tapi sekali lagi ini pupilnya masih normal untuk take home message-nya untuk anamnesis jangan lupa saya pesan untuk jangan lupakan algoritma differential diagnosis yang 4 itu mata merah visus tidak turun bisa kita lihat disini mata merah visus normal atau tidak turun mata merah visus turun mata tenang visus turun mendadak dan mata tenang visus turun perlahan biasanya kondisi-kondisi emergensi yang tidak terkait trauma itu ada di mata merah visus turun atau mata tenang visus turun mendadak ini perlu kita kita baca-baca ringan saja supaya tidak kelupaan untuk mempermudah menegakkan diagnosisnya kemudian jangan lupa pada pemeriksaan fisik itu kita harus periksa secara detail karena itu mempengaruhi diagnosisnya baik itu cuma refleks pupil saja yang ternyata penting sekali itu sejauh sekalian mohon tetap dilakukan pemeriksaan untuk refleks pupil visus kanan dan kiri lapang pandang sederhana gerakan bola mata dan juga palpasi tekanan bola mata kemudian penanganan awalnya itu dapat mempengaruhi prognosis visusnya nanti sehingga paling tidak dikuasai penanganan awal untuk SKDI yang 3B dan 3A mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya sharingkan mungkin nanti bisa membuat diskusi lebih lanjut terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter Mila untuk sesi materi pada hari ini yang sungguh bermanfaat sekali mengenai kegawatan mata yang non-trauma memang benar ternyata every detail matters dan terutamanya untuk teman-teman sejawat dokter umum agar bisa mengenali keluhan awal dan gejala awal dari penyakit-penyakit yang dijelaskan tadi agar bisa merujuk dengan lebih cepat begitu ya dokter Mila kalau begitu sekarang kami akan segera berlanjut kepada materi webinar yang kedua yaitu kegawatan mata terkait trauma mata dan kelopak mata serta penanganannya di fasilitas kesehatan primer akan dibawakan oleh dokter spesialis mata kami dokter Mufida Dwinur Hayati spesialis mata untuk kepada pehadiri dan teman sejawat apabila selama materi memiliki pertanyaan silahkan langsung menanyakan saja di kolom chat akan kami bahas untuk sesi tanya jawab di akhir acara untuk sesi presensi akan dibagikan di tengah acara nanti untuk kepada dokter Mufida silahkan dok untuk menyampaikan materinya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya izinkan perkenalan nama saya di Tumfida Dwinur Hayati saya langsung saja untuk mempersingkat waktu sebentar saya share screen dulu oke pada siang ini saya akan share berbagi pengalaman tepatnya tentang mengenai ocular and eyelid trauma jadi kita berfokus pada trauma kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat di fasilitas kesehatan primer gitu ya oke jadi kalau trauma sendiri sebenarnya ada berbagai macam jenis pembagian ini cuma sebagian bahwa biasanya yang kita temukan adalah ini adanya belan trauma atau adanya trauma tumpul terkena suatu benda yang sifatnya tumpul terus atau ada benda asing yang ada di dalam mata terus kemasukan benda asing bisa kelilipan bisa kemasukan seperti ini atau ada sesuatu yang tembus atau kemasukan sampai tembus gitu ya atau memang ada suatu kecelakaan atau ada ini dari sini sehingga membuat adanya liplaserasi atau adanya sobekan kemudian yang berikutnya lagi adanya kena zat kimia atau kena panas kena thermal atau fisik gitu ya jadi karena trauma sendiri seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa trauma itu memang suatu kejadian yang memang menyebabkan kondisi cedera gitu ya kita bahas berikutnya belan trauma sendiri itu kondisinya bisa yang seperti ini langsung kelihatan ada sesuatunya atau yang seperti ini ini kelihatannya biasa-biasa aja ya kelihatannya cuma ada matanya merah berdarah tapi ini suatu hal yang penting untuk diketahui untuk kondisinya diperiksa terus kemudian bisa juga terhadap ada yang seperti ini gak ada merah gak ada kenapa-napa tapi terus ada ini irisnya lepas ya bagian irisnya ini lepas dari pangkalnya sini terus kemudian ini ada kataraknya juga bisa langsung bisa agak lama atau bisa juga yang memang berdarah-darah darah-darah seperti ini maupun berdarah-darah seperti ini atau bisa juga sampai dia pecah kalau mekanismenya adalah belan trauma atau bisa juga sekedar dia hanya berdarah di bawah konjung kiva atau sub-konjung kiva bleeding seperti ini yang penting kita ketahui adalah di sini kita wajib menanyakan juga ke pasien bagaimana dengan penglihatannya apakah penglihatannya kabur apakah setelah itu langsung kabur apakah sebenarnya sudah lama kaburnya atau bagaimana seperti yang tadi sudah diterangkan juga oleh dokter Mela bahwa pertanyaan kapan itu jadi penting jadi kabur kaburnya kapan barusan atau sudah dari dulu terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah nyeri atau tidak dengan kondisi ini nyeri atau tidak akan mempengaruhi kita juga nantinya kalau nyeri harus kita segera lakukan tindakan juga supaya dia teratasi nyerinya terus kemudian pemeriksaan pemeriksaan juga apakah ada perdarahannya perdarahannya kelihatan sampai keluar atau di bawah konjunktifas seperti ini atau dia perdarahannya ada di dalam mata terus tekanan bola matanya bagaimana tadi juga dokter Mila sudah menjelaskan juga mengenai tekanan bola mata kalau kalau kita tidak ada fasilitas astronomi kita bisa lakukan palpasi di sini palpasi di daerah sini hati-hati juga kalau misalnya dia posisinya tertutup seperti ini memang tidak masalah tapi kalau ada begini mungkin tidak usah dipalpasi pun tidak apa lalu penanganannya bagaimana kalau seandainya dia ditemukan berupa subconjutifal bleeding seperti ini ini cukup kita edukasi ini merupakan ranahnya dokter umum boleh mengedukasi ini bahwa ini hanya perdarahan biasa ini akan diserap dalam 1-2 minggu terkadang bisa juga membutuhkan waktu yang lebih banyak tergantung dari respon pasien juga dan pada dasarnya hal seperti ini tidak perlu diruduk terkadang boleh diberikan tertes mata antibiotik tapi tidak harus yang penting edukasi adalah penting atau kalau misalnya terdapat hifema atau ada perdarahan di kamera opul anterior seperti ini maka ini juga suatu tindakan kondisi yang darurat pada dasarnya pasien akan membutuhkan bed rest total jadi dia harus bed rest lebih baik bed restnya adalah di rumah sakit kalau misalnya rumah sakit tersebut ada dokter matanya mungkin boleh kita rawat di sana tapi kalau tidak ada mungkin bisa kita ases hifemanya kemudian kita rujuk dengan edukasi bahwa kemungkinan nanti di rumah sakit tujuan akan diminta rawat kira-kira begitu atau ada laserasi pada konjuntiva nah laserasi pada konjuntiva ini pun selama yakin benar-benar laserasinya hanya di konjuntiva tidak sampai dalam maka ini tidak tidak ada tindakan yang khusus artinya sering tidak perlu dijahit cukup diberikan antibiotik topikal dan edukasi saja tapi pastikan tidak ada perubahan perubahan yang tadi seperti visusnya turun tidak ada terus kemudian tekanan bola matanya pun normal karena kalau tekanan bola matanya tidak normal dalam hal ini seringnya adalah kurang atau n-min maka berarti kebocoran lebih dalam terus pastikan tidak ada cairan yang keluar dari sini kecuali darah kalau cairan yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau cairannya fitreus fitreus dia agak bentuknya jil kalau seperti ini boleh dipertimbangkan manajemennya demikian tapi kalau kondisinya sudah yang aneh-aneh seperti ini mungkin ada baiknya dirujuk saja kemudian untuk yang kondisi trauma berikutnya adanya benda asing benda asing itu bisa kelihatan seperti ini walaupun ini juga bisa termasuk dalam luka penetrasi atau penetrating injury ini adalah mekanisme traumanya bagaimana di sini mekanisme traumanya terkena peluru ternyata setelah kita cek pelurunya masih ada di dalam dia masih ada di dalam maka sudah pasti kondisi seperti ini harus kita rujuk terus atau hanya sekedar adanya benda asing yang menempel di kornea seperti ini nah kalau kornea seperti ini bagaimana pada dasarnya seringnya itu kita membutuhkan penglihatan yang lebih jelas untuk mengambil benda asing yang ada di kornea jadi mungkin akan sulit kalau teman-teman fasilitas kesehatan pertama tidak pakai kaca pembesar atau tidak pakai alat yang bernama speedline tersebut untuk mengambil benda asing yang berada di kornea tapi mungkin kalau posisinya ada di konjunktiva atau fornik mungkin lebih mudah untuk diambil atau ada benda asing yang masih nancap seperti ini atau seperti ini atau seperti ini kira-kira harus bagaimana kalau posisinya benda asingnya begini memang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau benda asingnya terletak di konjunktiva maka evakuasi konjunktiva jangan lupa ada juga konjunktiva yang di belakang kelopak jadi dia harus dibalik harus bisa membalik ini kalau misalnya tidak kalau kesulitan untuk membalik dengan satu tangan bisa kita bantuan dua tangan dengan bantuan cotton bud untuk dibalik jadi disini kita gunakan pemeriksaan dengan senter disini ada benda asingnya atau tidak biasanya keluhannya adalah kelilipan kena trauma sesuatu atau kelempar sesuatu masih terasa kelilipan maka boleh kita melihat ada benda asingnya atau tidak nah tapi kalau misalnya kayak gini seperti yang tadi saya sudah jelaskan jika tidak yakin sebaiknya dirujuk saja tapi kalau misalnya ada benda asingnya yang tampak di depan seperti ini lebih baik tidak perlu dilakukan khusus tapi lindungi saja matanya dengan suatu benda yang keras tapi jangan yang bebat ataupun kasar supaya dia tidak makin ke dalam jadi penutupnya ini adalah tujuannya supaya tidak ada dorongan ke dalam yang bisa bikin kondisi lebih parah kemudian boleh diberikan suntikan anti tetanus sebelum diri kemudian untuk yang penetrating itu kondisinya bisa seperti ini bisa ada luka di sini di korneanya luka dan jaringan irisnya keluar ini juga sama ini pun juga sama intinya ada sesuatu yang masuk entah dia masih ada di dalam ataupun sudah sempat keluar lain kalau seperti ini keluhan pasien biasanya belum tentu penglihatannya turun bisa saja ini jelas karena ini korneanya jernih di bagian tengah-tengahnya bisa jernih sehingga pasien merasa penglihatannya baik-baik saja tapi mungkin ada rasa yang lain mengganjal mungkin karena ada iris yang keluar maka di sini perlu hati-hati saat pemeriksaan yang perlu kita perhatikan ketika kondisinya tampak baik-baik saja ini bentuk irisnya atau bentuk pupilnya ini tidak baik-baik saja dia ada tendurungan mencong berarti dia tertarik karena ada bolong di situ dia tertarik keluar nah ini kondisi seperti ini baiknya kalau ini baru dan tergantung dia kena apa kalau kena zat atau kena benda yang kira-kira berkarat mungkin bisa kita suntikan mungkin bisa teman-teman sejauh suntikan antitetanus terus kemudian rujukan kondisi ini dan edukasi bahwa di tempat rujukan sangat mungkin untuk dioperasi jadi jika ada edukasi dari teman-teman sejawat sebelumnya akan lebih mudah bagi kami maka pasien akan lebih siap untuk operasi bujukan operasi akan lebih mudah penata laksanaan untuk yang seperti itu hampir sama dengan yang korembati terus kemudian untuk yang kasus berikutnya adalah lead laceration adanya lacerasi atau adanya sobekan di kelopo kalau posisi seperti ini seperti ini sebenarnya saya cukup yakin bahwa teman-teman tidak berani mengerjakannya dan saya sangat menyarankan untuk tidak dikerjakan oleh teman-teman lebih baik seperti ini kondisinya itu dilakukan hanya pembersihan saja terus kemudian pembersihan saja dibersihkan luka-lukanya mungkin biasanya kalau kondisi seperti ini paling sering adalah kecelakaan lalu lintas sehingga di situ banyak kotoran-kotoran asmal-asmal atau tanah-tanah yang ada di situ sehingga mungkin dibantu cuci-cuci bersih-bersih akan menghindari infeksi mengurangi resiko infeksi walaupun nanti ketika sudah mencapai rumah sakit kami biasanya kami pun akan melakukan cuci ulang cuman biasanya kalau di kami sekalian saja di kamar operasi tapi sayangnya bisa juga kondisinya tampak sedikit tampak sedikit cuman segini atau cuman di ujung sini atau bahkan yang kayak gini ini adik bayi ini gak kelihatan kalau ada sesuatu yang khusus dia ini ruka pada posisi di pojok sini ini justru harus sangat diperhatikan karena di sini adanya saluran saluran air mata jadi ketika putusnya di sini ataupun di sini maka kemungkinan akan butuh operasi pemasangan silikon untuk menjaga supaya saluran air matanya tetap baik jadi seperti ini juga walaupun kelihatannya gak kenapa-napa tapi ini baiknya di edukasi untuk sebaiknya yang seperti ini di edukasi untuk periksa dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi mungkin gitu maka tata laksananya tadi kalau yang seperti ini adalah diberi deman mungkin boleh diberikan antibiotik profilaksis kemudian ditutup dan kemudian dirujuk walaupun yang seperti ini tampak tidak apa-apa tapi ternyata ketika diperhatikan disini sudah ada sobekan yang memotong saluran air mata kemudian yang trauma-trauma berikutnya adalah terkena cairan kimia nah kalau terkena cairan kimia itu bisa apa ya bisa apa aja sebenarnya bisa bisa cairan pencuci lantai bisa cairan lab yang mengandung asam yang mengandung basah bisa sekedar sabun bisa apapun nah itu bisa mengakibatkan kondisi yang seperti ini jadi dia bisa mengakibatkan kondisi seperti luka bakar sehingga yang perlu dilakukan nah ini bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat itu adalah irigasi nah lakukan irigasi sampai kalau bisa ada pH metersnya disini jadi kita bandingkan mata yang kanan baiknya adalah diperiksa kedua matanya untuk perbandingan walaupun pasien mengatakan saya kenanya hanya di mata kanan saja tapi alangkah baiknya ketika pemeriksaan tersebut dicek kanan dan kiri untuk membandingkan nanti kalau misalnya bandingkan bisa kita samakan dengan mata sebelahnya bisa juga pakai pH yang normal kira-kira 7, 7,5 intinya kita irigasi harus kita aliri harus kita usaha kita netralkan dengan cairan fisiologis irigasi boleh pakai seperti ini kayak infus boleh juga pakai kayak transoptik begitu kita semprot-semprotkan di mata begitu atau juga boleh pakai spad kita ambil cairannya terus kita semprot-semprotkan boleh diberikan vitamin C boleh berikan siklopegik boleh diberikan lubrikan terus boleh manage contact lens kalau ada kalau tidak juga tidak masalah berarti kondisi seperti ini boleh ditangani kemudian dikontrolkan 2-3 hari pun tidak masalah asal sudah ditangani penting di sini adalah irigasinya tapi kalau misalnya tidak yakin boleh langsung dikirimkan juga kondisi yang berikutnya adalah luka termal atau kadang luka fisis atau luka radiasi intinya ada panas di situ bisa terkena panas nyelas bisa terkena percikan apinya kalau percikan api selama tidak ada benda asing yang di dalam kita anggap kena panasnya jadi dia terbakar panasnya tetap kita irigasi namun irigasi di sini tujuannya bukan untuk menetralkan PH-nya namun hanya mendinginkan karena dia di diet biasanya kalau dengan thermal panas kemudian kita irigasi dengan maksud kita dinginkan kemudian boleh kita psikopagi aja boleh antibiotik profilasis beri lubrikan yang banyak jika memang sangat merah pertimbangan khusus bisa kita berikan stereotopikal kemudian dikontrolkan dokter mata mungkin demikian yang paling penting memang anamnesisnya mekanisme trauma sangat penting di sini seperti yang tadi-tadi kondisi memang bisa bermacam-macam tapi mekanisme trauma sangat penting di sini apakah kena apa apakah kena benda asing benda asingnya terlempar ataukah benda asingnya masuk benda asingnya masuk sempat keluarkah bisa keluar sendirikah atau ditarik keluar benda asing masuk ada yang sebagian masih di dalam tapi sebagian di luar atau bagaimana itu akan mempengaruhi tata laksana berikutnya apakah ada benda asing tertinggal atau tidak jadi mekanisme traumanya bagaimana jatuhnya posisi bagaimana di depannya ada benda asing atau tidak sehingga akan menentukan penyebabnya penyebabnya apa apakah memang apa namanya seperti tadi jatuhkah atau memang kemasukan benda asing atau kecipratan benda kimia atau terguyur benda kimia atau apa terus kemudian untuk pemeriksaan pemeriksaan ini juga penting sekali untuk visusnya bagaimana apa namanya penglihatannya bagaimana ada penurunan enggak penurunannya baru atau enggak terus kemudian defek yang ditemukan juga mempengaruhi defeknya bagaimana defek yang defek defeknya kira-kira memang bisa ditangani atau tidak terus kemudian kalau lukanya rasrasi palpebra biasanya yang wajib dikerjakan oleh dokter mata yang melibatkan margo tapi kalau yang di atas terkadang masih boleh tapi kalau tidak yakin monggo boleh dirujuk terus kemudian kriteri dirujuk balik ke indikasinya bagaimana penting juga sebelum dirujuk itu edukasi ke pasien edukasi ke pasien bahwa ini kemungkinan di sana akan dilakukan operasi sehingga pasien datang sudah siap kemungkinan operasi dirujuk juga kemungkinan juga ketersediaan alatnya bagaimana mau rujuknya kemana ke rumah sakit perlu diingat juga ke rumah sakit matakah atau memang kira-kira butuh bantuan yang lain misalnya bantuan yang lain terutama untuk kecelakaan kecelakaan yang melibatkan trauma kepala jadi harus diakses juga kira-kira kalau misalnya dia ada traumanya tidak cuma kena mata kepalanya pun juga trauma sehingga dicuriga ada gangguan maka mungkin diperlukan ke rumah sakit yang memang rumah sakit umum bukan rumah sakit khusus matang kemudian memang kira-kira ruangnya bagaimana mungkin tidak dilakukan tindakan terus mungkin tidak dari segi SDM sumber dayanya memang bisa melakukan apa tidak kira-kira begitu mungkin itu saja dari sharing dari saya terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat saya kembalikan ke Mbak Dea terima kasih terima kasih banyak dokter Fida untuk materinya pada hari ini yang sungguh penting sekali supaya kita bisa mengatasi kegawatan mata terutama yang terkait trauma sekarang kita akan langsung berlanjut kepada sesi tanya jawab sekarang ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada dokter Fida dan dokter Mila saya mungkin akan segera memulai pertanyaannya yang pertama mungkin kepada dokter Mila dulu ini ada yang bertanya dari Yanik untuk kasus glokoma akut apabila di PKM tidak ada manitol asitezolamid atau timolol apakah bisa diberikan furosemid untuk menurunkan TIO-nya sekaligus juga apakah sebenarnya ada algoritma untuk pengobatan ini seperti itu baik terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya saya akan coba jawab jadi untuk kasus ya maaf tadi ada eko sedikit jadi untuk penggunaan furosemid sebetulnya apabila tidak ada manitol maupun tidak ada asetazolamid maupun beta blocker tetes itu tidak bisa sebetulnya jadi untuk furosemid itu justru dari penelitian-penelitian sebelumnya dia merupakan golongan sulfonamid kalau tidak salah jadi justru malah memperparah kondisi glokoma akutnya jadi memang ada beberapa mekanisme tapi masih belum pasti ya jadi justru malah bisa tambah menyempitkan dari sudut iridokornialnya sehingga nanti menyebabkan akosumornya tambah terperangkap di dalam COA jadi sebaiknya tidak diberikan obat-obatan furosemid jadi kalau memang tidak ada anti-glaukomanya tidak ada penurun TIO yang tersedia di ibascus sebaiknya rujuk saat itu juga jadi untuk tadi segeranya kapan itu saat itu juga kalau memang tidak ada obat-obatan tadi ya manitol maupun ada acetazolamid maupun timol sebetulnya bisa juga diberikan gliserol gliserol dia juga merupakan hiperosmotik seperti manitol juga dia gliserol yang 50% itu mungkin lebih tersedia kalau di puskesmas lebih ada jadi bisa juga diberikan itu tujuannya apa sebetulnya untuk manitol maupun gliserol tujuannya adalah untuk mengentalkan darah jadi mengentalkan darah sehingga makanya disebut zat hiperosmotik kemudian dia akan menarik apa fitreus itu ya lebih ke darah jadi akan tertarik ke situ sehingga volume di dalam mata akan berkurang dan diharapkan TUO-nya bisa segera berkurang mungkin itu sih kalau tidak ada tiga obat tadi bisa dengan gliserol cuma karena ekskresinya dihepar itu harus baik fungsi heparnya kalau manitol tadi kita harus cek fungsi ginjalnya dulu kurium kreatinin nya dicek mungkin itu dokter oke terima kasih banyak dokter Mila jadi kalau untuk frosemid justru malah memperparah ya dok tapi bisa memakai gliserol asal untuk heparnya baik dan gak boleh pada DM pada kasus dengan diabetes gak boleh untuk gliserol baik yang selanjutnya mungkin pertanyaan kepada dokter Mufida ini untuk hifema tata laksana awalnya apa ya dok selain bed rest dikarenakan keterbatasan spesialis mata dan apakah ada golden periodnya begitu dokter jadi hifema itu ya terima kasih jadi hifema itu memang bed rest 3 sampai 5 hari terus kemudian dicek setiap hari terus kemudian dicek tekanan bola mata juga setiap hari terus jangan lupa bed rest dengan apa posisi bantalnya tinggi jadi agak jadi harapannya secara gravitasi dia akan turun terus kemudian kalau obat-obatan yang diberikan biasanya obat untuk menghentikan darahnya seperti asam traneksamat asam traneksamat aja terus kemudian paling kita berikan obat anti randangnya supaya dia tidak merada terus kalau nyeri ya diketambahkan nyeri kalau tidak tidak kalau tekanan bola matanya tanpa tinggi kita berikan penurun tekanan bola mata kalau tidak juga tidak intinya pada dasarnya kalau tidak ada komplikasi yang berarti dia bisa sembuh sendiri dalam waktu 3 sampai 5 hari tapi perlu kontrol setiap hari disitulah kenapa kita minta pasien untuk rawat inap supaya kita benar-benar cek dan memastikan dia benar-benar bed rest total mungkin itu terima kasih banyak ya yang penting adalah bed rest benar-benar bed rest dan kalau bisa bed restnya dengan kantal yang tinggi dan ditambahkan supporting medication mungkin yang paling penting memang si asam tranexamad untuk biar dia tidak berdarah lagi karena kan sebenarnya dia ifema berarti dia ada perdarahan di dalam karena kita tidak tahu apa kita tidak bisa menekan bagian dalam makanya kita minta pasien untuk bed rest supaya tidak ada gerakan terkentu yang memang membuat makin berdarah kira-kira baik terima kasih dokter yang selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk dokter milah izin tanya dok untuk membedakan ablesio retina rechmatogen dengan yang makulat sudah terdetach apa ya dok dari segi keluhan oleh pasien dan mungkin pemeriksaan begitu baik baik saya coba jawab untuk pada kasus-kasus retinal detachment memang untuk derajat hilangnya atau berkurangnya tajam penglihatan atau visus maupun lapang pandang itu bisa bervariasi jadi itu tergantung dari seberapa banyak retina yang terangkat dan juga apakah si makulanya itu detach atau tidak jadi yang kita sarankan tadi ya jadi periksa lapang pandang itu penting kalau kaitannya dengan makula maka pemeriksaan lapang pandang sentral dengan amstler grid tadi itu juga sangat penting jadi amstler grid itu yang tadi kotak-kotak garis-garis itu ya dok itu ada di aplikasi juga di smartphone atau bisa juga di download di kita googling di google kemudian kita print kita minta pasien untuk melihat satu mata-satu mata tadi di titik di tengah amstler tersebut jadi amstler itu sebetulnya menggambarkan 20 derajat pandangan sentral kita jadi apabila ada gangguan di situ ada kotak-kotaknya tadi tidak simetris atau ada yang blur atau ada yang tertutup berarti kemungkinan ada sesuatu di makulanya jadi penting sekali selain periksa confrontation test juga kita periksa amslernya gitu mungkin itu dok tapi untuk memastikan memang lepas atau enggaknya kita perlu funduskopi untuk lihat kemakulanya tapi untuk teman-teman mungkin di garda terdepan yang menemukan pasien seperti ini bisa dengan mudah kita periksa dengan amslernya mungkin itu ya dok baik terima kasih banyak dok jadi untuk keluhannya itu bervariasi tergantung dari memang dia seberapa banyak sudah detached dan kalau untuk dokter umum bisa mengecek dengan amslernya grid tadi kalau seandainya didapatkan kelainan mungkin sudah mencapai makula begitu ya dok baik untuk yang selanjutnya pertanyaan kepada dokter bupida izin bertanya dokter apabila benda asing berupa serangga kecil di konjung tifa bulbi apakah perlu dirujuk dengan pertimbangan adanya resiko perdarahan jika serangga menggigit terima kasih dokter serangga yang di konjung tifa menggigit buat berdarah serangganya sebesar apa ya kira-kira ya karena kalau serangga bisa masuk ke dalam konjung tifa berarti sebenarnya serangganya kecil sekecil semut lah rasanya kalau serangganya sebesar belalang gitu kan udah gak bakal masuk ke situ ya gitu jadi kalau misalnya serangga sebesar kecil semut itu memang silahkan diperiksa di konjung tifa harus dilihat bagian fornic terutama fornic inferior maupun fornic superior dibalik gitu ya kalau memang kelihatan memang bisa ambil gitu konjung tifa harusnya bisa kalau misalnya memang ambilnya dengan apa dok kalau misalnya mungkin bisa dengan bantuan cotton bud atau cotton bud dikasih salep mata untuk dioleskan begitu kalau memang tidak bisa ya memang harus pakai pinset sayangnya pinset yang kalau ada di UGD umum biasanya pinsetnya terlalu besar jadi intinya adalah kalau memang bisa diambil ambil tapi kalau ternyata memang tidak ada alat-alat untuk ngambil jadi pede bisa cotton bud gagal terus si pinsetnya nggak ada ya berarti dirujuk aja gitu seharusnya kalau misalnya hanya serangga yang kecil dia tidak akan membuat berdarah yang signifikan juga gitu kalau kayak lebah gitu pun kan sudah terlalu besar gitu ya itu jadi kalau intinya kalau bisa diambil silahkan tapi kalau ada kesulitan berarti memang harus dirujuk karena memang ada yang serangga terus dia memang apa istilahnya kayak nyokot gitu ya bentuknya ya kayak mencekam mencekram gitu sehingga memang harus diangkat dengan pinset gitu mungkin Dr. Dea baik dokter jadi kalau seandainya dilihat bisa diambil diambil saja kalau seandainya tidak bisa langsung dirujuk ya dok oke ini pertanyaan lagi untuk Dr. Mila tanya Dr. Mila selamat siang dok bagaimana cara mengetahui ulkus kornea itu sudah mengarah ke perforasi terima kasih dok terima kasih dok jadi untuk ulkus-ulkus yang tadi ya seperti gambaran bahkan yang sudah perforasi ya itu kita harus lihat lagi-lagi ke COA-nya yang pertama ya COA-nya biasanya sudah dangkal karena karena ada lubang ya di depan sudah perforasi dia akan maju gitu sehingga bilik mata depannya kemudian menjadi dangkal kemudian karena dia tertarik ke satu lubang yang di depan itu tadi seperti yang digambarkan pasien dokter video tadi ya pupilnya biasanya sudah tidak mulat lagi gitu jadi kemudian yang kedua adalah TO-nya jangan lupa palpasi lagi-lagi TO-nya kalau sudah perforasi itu berarti sudah N-min sudah hipotoni jadi tiga tanda itu yang harus kita perhatikan kalau ada curiga ke arah perforasi apakah COA-nya apa dangkal kemudian pupilnya tidak bulat dan yang ketiga ada hipotoni gitu ya baik dok apakah mungkin sekalian ya dok untuk pulser ini penanganan awal untuk di PKM bagaimana dokter karena ini ada yang nanya juga ya kalau ulukus sebetulnya tadi kalau tidak salah saya juga lihat ada yang riwayat kena padi juga jadi biasanya kalau kita temukan yang kena vegetatif seperti itu biasanya tidak cuma bakteri saja jadinya penyebabnya bisa jadi mixed infection dengan jamur juga sehingga untuk penanganan anti jamurnya sebetulnya kita perlu scrapping juga kita lihat di situ apakah ada jamurnya atau tidak cuma kalau misalnya di daerah atau di fase ke satu tidak ada fasilitas itu kita bisa berikan terapi awalnya antibiotik broad spectrum untuk obat tetesnya jadi kita berikan biasanya fluorokunolon jadi kalau ada ulukus biasanya kita bisa berikan golongan yang levofloxacin atau yang sekarang moksifloxacin mungkin itu sih tapi sebaiknya kalau sudah ulukusnya luas apalagi di sentral sebaiknya langsung segera dirujuk karena mungkin saja sudah mengancam mau terjadi perforasi dan juga pasien biasanya komplainsnya kalau rawat jalan agak susah jadi kita perlu pondokkan pasien juga kadang-kadang untuk kita lakukan injeksi subkonjunktiva antibiotik baik terima kasih dok jadi bisa diberikan antibiotik broad spectrum tapi juga sebaiknya dirujuk saja ini pertanyaan kepada dokter vida kalau untuk trauma kemikal apabila tidak ada alat mengukur PH di UGD maka sampai mana saja dok yang dapat diberikan jika tidak ada PH berarti kita hanya bisa ngira-ngira ketika kita ngira-ngira ya kita maksimalkan saja jadi intinya adalah kita berusaha netralkan jadi jangan takut jangan terlalu sedikit juga karena kita tidak bisa mengukur sehingga kita tidak tahu apakah satu kali semprot itu cukup apa tidak biasanya terus jadi pakai satu flabot saja karena kita mengirigasi pakai cairan dalam flabot kita buka flabotnya kita ambil atau kita masukkan rangsofik di flabotnya terus kita habiskan saja sampai situ setidak-tidaknya itu untuk penolongan pertamanya sambil kita berikan tetes mata yang artificial tears tetap dilanjutkan supaya dia akan netralisir terus menerus artificial tears terus boleh antibiotik juga boleh salop juga untuk mengatasi biasanya saya juga kombinasi-kombinasi yang seperti itu mungkin itu dokter dia baik dok ini ada juga yang bertanya lanjutan izin bertanya terkait iritasi bahan kimia apakah setelah diirigasi hingga pH yang sesuai masih ada kemungkinan kondisi mata tidak akan kembali normal sejauh apa kondisi yang perlu segera dirujuk agar kondisi mata bisa kembali normal dan mungkin ini sekalian juga dok untuk irigasi ini menggunakan cairan apa jadi apakah kondisi bisa normal sesungguhnya saya pun tidak bisa menjawab itu ya jadi memang tergantung karena benar-benar tergantung defeknya waktu kena bahan kimia itu seperti apa kalau misalnya terkena bahan kimia langsung yang memang korosif atau langsung memang merusak seperti yang tadi putih mungkin akan sangat sulit sekali untuk kembali tapi kalau misalnya terkena bahan kimianya hanya sekedar apa namanya hanya sekedar bengkak atau hanya sekedar luka di epitel korneanya maka insyaallah itu bisa balik jadi memang balik lagi tergantung defek yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut itu seperti apa baru kita bisa edukasi pasien bahwa ini kemungkinan kembali atau tidak terus cairan yang digunakan itu apa cairan yang digunakan itu yang penting cairan fisiologis yang steril adanya apa jadi tidak ada tidak ada yang khusus gitu ya walaupun saya pribadi kalau ada pilihan saya akan pilih RL tapi kalau tidak ada NACL pun tidak apa-apa kalau tidak ada akuades pun tidak apa-apa itu intinya adalah kita kita usaha netralisir kalau bahan kimia kita netralisir kan kalau tidak ada pun misalnya ini karena karena bahasannya adalah di di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan gitu ya memang harusnya cairan fisiologis apapun ada yang ada kalaupun tidak ada pun kan kita tetap bisa menggunakan air mengalir saja gitu maksudnya kalau untuk awam kalau kita memberikan kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat awam kalau memang terlalu jauh atau sesuatu ya sudah diguyur pakai air minum air minum saja atau mungkin air ledeng saja yang penting dia dapat dapat bilasan jadi intinya air apapun sebisa mungkin kalau yang di fasilitas kesehatan ya tentu saja harapannya adalah steril jadi boleh RL boleh NACL boleh asal jangan dengan yang dextran dextran itu kan jadi mungkin sebisa mungkin cairan fisiologis dan steril sebenarnya saya ingin bertanya kalau seandainya pasien dengan kegawatan mata trauma kita kan juga perlu untuk meriksa visusnya kalau seandainya pasien ini datang dengan trauma misalkan KLL tidak mungkin kita minta beliau untuk duduk dan membaca Snellen chart apa yang mungkin bisa dilakukan untuk mengecek visusnya benarnya dia tidak harus tidak harus kondisi duduk atau tidak harus kondisi maksimal dalam tidur pun silahkan cek jari aja sebisa mungkin mundur sebanyak-banyaknya aja ambil pasien tiduran kita finger counting kira-kira masih jelas disitu kita mundur 2 meter mundur 3 meter kira-kira masih jelas kita cukup lebih dari 3 per 60 misalnya seperti itu atau di dalam situ sambil situ bisa juga diminta menunjuk sesuatu misalnya ada tulisan kalender ada tulisan di atas itu supaya melihat oh ini mungkin lebih dari 6 per 60 mungkin kita tidak membutuhkan visus maksimal saat itu atau seperti dokter Mila bilang boleh pakai aplikasi di handphone ini kelihatan atau tidak jadi intinya cuma mengetahui kalau posisi trauma apalagi pos kecelakaan pos gini-gini kita cukup mengetahui kira-kira pasien ini punya keluhan penglihatan turun atau tidak biasanya itu signifikan sih kalaupun turunnya turunnya itu signifikan sampai sesignifikan 1 meter aja agak melihat-lihat atau mungkin jarang yang turun tapi masih bisa lihat jauh gitu jarang biasanya kalau turunnya signifikan biasanya tapi mungkin balik lagi case by case mungkin itu oke baik terima kasih banyak dok ini pertanyaan lagi untuk dokter Mila ya dok mohon izin bertanya dok bagaimana dengan DU di fasilitas kesehatan yang jarak RS dan PKM nya jauh dapat pasien curiga glaucoma namun untuk palpasi mata ragu tapi obat timol dan asetazolami tersedia apakah tidak apa-apa diberikan treatment meskipun diagnosis belum tegak dengan pemeriksaan tonometri ya terima kasih sebelumnya jadi apabila memang gak bisa kita rujuk tapi ternyata ada obat-obatan itu berarti kita harus mempertajam pemeriksaan fisiknya untuk kita benar-benar yakin itu suatu glaucoma akut jadi perhatikan tadi untuk pupilnya untuk pupilnya itu biasanya mid-dilatasi jadi gak cuma TIO aja ya dok ya karena TIO itu sebetulnya jam terbang juga untuk mempalpasi apakah dia normal apakah dia tinggi jadi yang lebih pasti lagi kita bisa lihat refleks pupilnya tadi kalau misalnya refleks pupilnya gak ada pupilnya mid-dilatasi kemudian konjunktifanya juga ada pericorneal injection seperti itu dan ternyata kita palpasi kayaknya kok tinggi ya kayak gitu lebih baik sih kita berikan obat-obatan penurun tekanan apabila memang tersedia gitu tapi jangan lupa itu kontraindikasi ya kalau misalnya acetazolamid itu kalau punya alergi sulfa itu gak boleh gitu jadi kita harus tanyakan itu sih gitu tapi kalau misalnya ada dan sulit dirujuk kita bisa berikan itu dulu cuma harus sebaiknya sih kalau misalnya ada waktu memang butuh beberapa hari atau mungkin butuh beberapa jam berikan obat yang ada dulu lalu kemudian di edukasi untuk dirujuk untuk pilihan dirujuk atau enggak pasien mau atau enggak ya itu kan kembali ke pasien karena kita kita tetap menyarankan yang terbaik memang yang sebaiknya sebaiknya sih dirujuk untuk dapat diberikan manitol atau memang kalau nanti dibutuhkan operasi bisa segera tertangan terima kasih terima kasih jadi bisa dilihat refleks pupilnya juga ini pertanyaan lagi untuk dokter Mila mohon izin bertanya bagaimana membedakan antara third nerve palsy dengan adanya stroke occipitalis yang juga bermanifestasi klinis pada mata apakah ada perbedaan untuk tata laksana dan gambaran khasnya terima kasih dokter kalau untuk stroke occipital gangguannya lebih ke gangguan lapang pandang jadi ada ada hemianopia seperti itu jadi kita memang selain pemeriksaan visus kita juga perlu pemeriksaan lapang pandang tadi paling mudah memang dengan confrontation test tapi bedanya apa dengan third nerve palsy third nerve palsy yang kena otot-otot ekstra okulernya jadi pemeriksaan gerakan bola mata ke segala arah itu perlu kita lakukan kalau pada kalau pada yang third nerve palsy itu biasanya juga disertai petosis tadi jadi ketika matanya petosis untuk kelopaknya harus kita sibakan ke atas kemudian kita lihat gerakannya ke segala arah jadi bedanya itu kalau yang tadi stroke occipital lebih ke defek lapang pandang sedangkan kalau yang third nerve palsy lebih ke arah gangguan gerak bola mata sehingga pasien keluhannya diplopia jadi perbedaannya kalau untuk occipitalis tadi lebih ke defek lapang pandang kalau seandainya third nerve palsy ke pergerakan bola matanya untuk dokter muvida dok sekarang ada pertanyaan apa indikasi pemberian psiklopedic pada pasien dengan trauma thermal dan kimia dan apakah ada golden period untuk pasien di refer ke FASKES dengan fasilitas spesialis mata terima kasih dokter terima kasih ini indikasinya adalah biar rileks ya biar si pupilnya itu terbuka terus kemudian relaksasi jadi dia tidak ada gangguan gangguan apa namanya gangguan dan mengurangi nyeri biasanya ya tapi itu pun juga bisa juga tidak diberikan gitu saya pun tidak selalu memberikan gitu kalau misalnya kira-kira dia ada nyerinya juga gitu ada ini baru kita boleh berikan atau ada curiga ada sesuatu yang lain ada curiga apa namanya defeknya yang itu lebih parah biasanya ya tapi kalau defeknya biasa-biasa aja cuma defek epital aja tidak selalu dibelikan tidak apa-apa mungkin itu maaf dokter masih di mute ini ada pertanyaan dari dokter Verliana dari puskesmas nail bonak NTT mungkin ini untuk boleh untuk dokter Vida dan dokter Mila untuk penanganan perdarahan subkonjunktiva tetes mata apa yang paling tepat dan hal-hal apa saja yang bisa di KIF ada pasien untuk mempercepat penyembuhannya begitu dokter terima kasih seperti yang dijelaskan bahwa sebenarnya itu subkonjunktiva itu subkonjunktiva bleeding itu kayak lebam lebam pun kan didiamkan saja itu nanti dia akan terserap sendiri jadi edukasi yang penting adalah itunya jadi yakinkan bahwa sebenarnya tidak terlalu butuh cuman kadang-kadang pasien itu kan memang butuh 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 dikasih sesuatu gitu ya butuh dikasih sesuatu itu kalau kayak saya sering mengedukasi bahwa ya ini kayak kalau Bapak preset anak ini Bapak mau kasih betadine apa enggak kan ya sembuh-sembuh aja kira-kira gitu ya sembuhnya pun betadine juga kan bukan mempercepat penyembuhan juga dia hanya sekedar mengurangi resiko infeksi nah kira-kira gitu jadi tidak ada tetes mata yang paling bagus untuk subkonjunktifal bleeding jadi apapun boleh mau antibiotik saja boleh mau antibiotik dengan steroid boleh apapun yang ada boleh bahkan cuman cuman sekedar artificial tears pun juga enggak masalah itu kalau dari saya mungkin dokter Nila ada yang mau ditanggungkan ampun cukup dokter Vida sama baik dok ini mungkin pertanyaan untuk dokter Nila dok izin bertanya pada pasien dengan glaucoma akut tetapi memiliki riwayat asma untuk total laksana awal apakah tetap boleh diberikan timolol terima kasih maaf tadi masih di mute jawabannya singkat sebetulnya enggak boleh dikasih beta blocker yang tidak kardio selektif jadi untuk beta blocker yang kardio selektif seperti betak solol itu bisa digunakan sebagai alternatif pemberian timolol tadi itu dok jadi tidak boleh jadi tidak boleh ya dok apa lagi baik dok sebentar dok saya akan mencarikan lagi pertanyaan untuk dokter Vida dan dokter Nila untuk dokter Nila dulu mungkin ya untuk glaucoma anti-inflamasi seperti apa yang bisa diberikan dok mengingat anti-inflamasi topikal memiliki steroid yang bisa memicu glaucoma juga begitu dok jadi kalau untuk steroid yang diberikan itu kita biasanya berikan yang topikal yang mengandung dexametason gitu tapi biasanya tidak ada yang dexametason sendiri ya biasanya plus antibiotik gitu jadi kita bisa berikan itu dia tidak memang serta-merta apa kemudian langsung meningkatkan TIO kecuali pada yang high responder steroid ya gitu cuma karena kita pemberian dari anti-inflammasinya itu dibarengi dengan obat-obatan penurun TIO itu tidak apa-apa gitu jadi itu fungsinya untuk merendahkan gejala yang dirasakan pasien rasa gak nyamannya juga itu perlu kita berikan karena disitu juga ada proses peradangan gak apa-apa kita berikan karena kan kalau pasien glaucoma akut memang sudah indikasi ya sebetulnya untuk mondok sehingga kita bisa awasi TIO-nya gitu jadi kalau memang tidak turun juga dengan pemberian obat-obatan sistemik biasanya sampai dua kali itu kita berikan manitol ternyata tidak turun biasanya kita kemudian ke tindakan operatif sih dok baik dok terima kasih dok selanjutnya ini mungkin pertanyaan kepada dokter Fida ya dok untuk pemeriksaan kalau seandainya tadi blan trauma mungkin kan bisa juga terjadi ini ya dok suploksasi atau dislokasi lensa gitu ya dok untuk pemeriksaannya itu bagaimana dok dan apa yang mungkin didapatkan gitu untuk membedakan suploksasi atau dislokasi lensa gitu terima kasih dok sebenarnya suploksasi lensa dan dislokasi lensa kan suatu hal yang sama ya intinya dia yang beda itu suploksasi atau luxasi lensa jadi dia masih ada yang menempel atau memang semuanya hilang balik lagi ke semuanya itu adalah pengalaman kita sebagai dokter umum itu melihat anatomis normalnya gimana bisa gak kita memang sudah bisa gak membedakan antara ini itu adalah lensanya pasien ini itu ada lensa dengan katarak yang tipis ini lensa dengan katarak yang tebal atau ini sudah iol atau intra-aforal lens atau sudah sempat operasi katarak kita sudah bisa membedakan itu belum kalau belum memang teruskan agak sulit untuk menentukan selanjutnya tapi kalau kita sudah bisa membedakan biasanya kalau ada sub-luxasi atau ada luksasi baik sub-luxasi atau kalau 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 luksasi apalagi luksasinya yang dimaksud adalah kalau anterior kelihatan dengan jelas lensa ada di kamera okuli anterior itu harusnya sudah kelihatan terlihat ada lensa di depan iris atau irisnya tidak bulat biasanya itu irisnya tidak bulat lensanya maju ke depan tapi kalau yang ke posterior agak lebih sulit kalau ke posterior kalau dia sampai luksasi atau putus semua maka bentuknya adalah afakia bentuknya tidak ada lensanya bentuknya kalau kita centrin itu lebih gelap daripada mata sebelahnya jadi kayak nggak ada bayangan abu-abunya tapi kalau misalnya dia sub-luxasi masih ada bayangannya tapi biasanya ada yang namanya iridodonesis atau adanya pergerakan pada iris kalau pasien lirik-lirik gitu terus nanti dia kayak ada kayak ada pergetaran gitu itu apa artinya itu artinya ada vitreus atau ada badan jeli yang ke depan berarti ada sesuatu yang dia turun terus ada badan ke depan makanya dia agak bergerak-gerak gitu jeli dia bentuknya jeli membal-membal jadi kayak kita melihat si iris itu ada pergerakan kira-kira itu sih mudah-mudahan bisa bermanfaat semoga bisa bermanfaat ini ada pertanyaan baru lagi dari dokter Dwi Priyan Arda untuk dokter Vida selamat sore dok izin bertanya apakah fungsi diberikan siklopedik pada trauma thermal terima kasih sepertinya tadi siklopedik sudah ya dokter Dwi oh enggak sudah ya dok ya tadi yang kemungkinan kalau ada nyeri-nyeri gitu ya nyeri ya dok oke defek yang besar defek yang pertama nyeri oh ini ada pertanyaan baru lagi untuk dokter Mila apabila mata terasa nyeri atau pedih dan merah namun visus baik setelah menggunakan kontak lensa selama berapa jam apa tetes mata yang dapat diberikan gitu dok terima kasih ya terima kasih jadi untuk pengguna kontak lens itu akan lebih berisiko untuk terjadi dry ice ya sebetulnya dok gitu jadi perlu memang diberikan artificial tears aja biasa itu yang kita sering sarankan jadi kalau memang tidak ada tanda-tanda ke arah infeksi ya hanya gak nyaman aja rasanya bisa diberikan artificial tears biasa tapi lebih baik sih yang apa yang tanpa pengawet ya dok jadi bentuknya yang mini dose seperti itu kalau memang sering sekali merasakan tidak nyaman ketika harus menggunakan softland gitu dok jadi pilihlah artificial tears yang mini dose untuk pemakaian yang sering ini dilanjutkan lagi ada pertanyaan dari Akmal selamat sore dokter Mila apakah pemberian obat glopoma asetazolamid harus diberikan obat kalium juga jika tersedia di paskes terima kasih dok betul sekali terima kasih dokter jadi sudah diingatkan juga untuk pemberian kalium karena untuk pemberian asetazolamid seperti itu bisa menyebabkan gangguan dari elektrolit terutama kadar kaliumnya biasanya pasien kemudian mengeluhkan kesemutan pada kaki tangan seperti itu sehingga kita harus berikan tambahan asupan untuk kaliumnya biasanya pakai asparca atau KSR seperti itu boleh tetap kita berikan baik tetap diberikan ya dok ini selanjutnya adalah pertanyaan untuk dokter Tida dari dokter Elisabeth Magdalena selamat sore dok saya dokter Elisabeth dari Puskesmas Papua Barat izin bertanya pada pasien yang terkena kemikal apakah terdapat golden period untuk selamatkan fungsi matanya biasanya membutuhkan beberapa lama untuk mencapai perburukan akibat kemikal mengingat untuk merujuk ke dokter mata di sorong memerlukan 1-3 hari begitu terima kasih dok terima kasih jauh ya Papua Barat ya jadi seperti tadi bahwa yang paling penting adalah irigasi dan menjaga kondisi mata tetap dalam pH yang mendekati normal jadi kalau memang terlalu jauh irigasi saja sebanyak-banyak kalau tidak yakin oh kayaknya kok ini kondisi matanya tampak tidak baik-baik saja saya tambahkan lagi satu pelabot itu tidak masalah habiskanlah satu atau dua pelabot terus dia tidak harus dalam beberapa jam itu juga jadi kan dia kontrol tiga hari atau empat hari jadi boleh jadi misalnya sekarang kita udah golden periodnya karena juga kalaupun di kami gitu kalaupun sampai di kami itu pun hanya sekedar kita irigasi irigasi terus terus kita berikan tetap kita berikan cairan artificial tears ya itu kayak pengganti si irigasi cairan irigasinya tadi masih ditetesin terus-menerus gitu lah kira-kiranya jadi itu bisa sampai setiap jam untuk mengatasi biar gak biar menetralisir si cairan kimianya jadi golden period sebenarnya tergantung dari zat apa yang kena gitu gak ada yang waktu khususnya hanya segera saja tapi pun kalau sudah ditangani dengan irigasi apalagi dibantu dengan pemberian tetes mata artificial tears terus kemudian ada ditambah antibiotik untuk mengatasi itunya ya terus kalau ada sih emang ada psiklopedik lebih baik ya untuk mengurangi nyerinya juga tapi kalau gak ada setidak-tidaknya ada itu jadi gak apa-apa kalau misalnya ada butuh satu sampai tiga hari ya sudah lakukan saja irigasi obat-obatan maksimal terus kemudian kontrol aja apa diperkirakan tiga hari sampai di dokter mata disana mungkin itu dokter dia baik terima kasih dokter pida jadi diirigasi ya dok ya sebanyak-banyaknya sambil dimonitor juga untuk kontrol sampai tiga hari ini ada pertanyaan lagi untuk dokter pida dari dokter felicia mohon izin bertanya dok pasien korpal pada konjunktiva atau kornea yang sulit diekstrasi di IGD apakah boleh dilakukan irigasi dok sebelum dirujuk kemudian pertanyaan selanjutnya laserasi kelopak seperti apa yang bisa dikerjakan dokter umum di IGD dok terima kasih ya ini memang agak sulit ya kalau misalnya korpal konjunktiva dan kornea sudah sulit diekstraksi di IGD apakah boleh diirigasi rasanya tidak usah ya kalau misalnya sudah sulit diekstraksi takutnya dia memang ada bagian yang nancep lebih ke dalam gitu karena tidak bisa diperiksa lebih jelas kan tidak ada pembesaran yang khusus seperti alat yang bernama sticklem itu sehingga apa namanya tidak tahu gitu ya di bagian dalam jadi kalau memang ternyata sudah dicoba gitu gak bisa memang kelihatan bendanya dicoba gak bisa gak usah repot irigasi hujuk aja mungkin itu terus kemudian untuk laserasi kelopak nah ini juga apa istilahnya saya pengennya juga tidak semuanya ngerjain tapi perlu diingat penjahitan di kelopak itu butuh benang yang kecil kalau benang yang kecil saya sendiri pakai benang kalau gak nomor enam nomor tujuh itu kecil banget sementara kalau di UGD seringnya kan nomor mungkin dua tiga gitu ya nomornya sehingga kalau itu ada bisa monggo pakai tapi kalau misalnya gak ada karena yang jelas kalau yang jelas jelas tidak boleh itu di apa namanya di margo ya tapi kalau misalnya lokasinya jauh dari jauh dari margo misalnya masih ada di sini masih ada di sini terus pasien tidak keberatan dengan benang yang agak besar gitu ya boleh-boleh aja sih asal jangan mendekati kalau tapi sama kalau di bawah masih lebih boleh daripada di atas karena kalau di atas ada ada levator kan ada fungsi untuk membukanya kalau misalnya dia benangnya terlalu besar maka dia akan terganggu nanti fungsi membukanya gitu ya takutnya nanti sikatriknya di situ ada levatornya kena benang yang besar bisa terganggu jadi mungkin yang yang enggak apa-apa yang jauh dari itu dan di bawah-bawah mungkin itu aja dan kalau bisa benang kecil kalau misalnya benangnya besar yaudahlah rujuk aja itu mungkin kalau saya kasian soalnya kalau di muka gini pakai benangnya agak besar yang terlalu besar ya dok mulit ya ya kan nanti secara kosmetik juga sembuhnya kan pasti akan beda kalau misalnya ada yang sudah dikerjakan kalau ternyata jadi saya juga punya apa namanya punya pengalaman ya pasiennya sobeknya ada di sini ada di sini gitu ya tapi di sininya juga benangnya besar sudah dijahit sebenarnya sama PSD daerah daerah sini sudah dijahit tapi sininya langsung dibiarkan terbuka tapi ya karena saya operasi yang sini ya saya bongkar lagi juga kecuali cuma di sini aja gitu maksudnya kalau cuma di sini aja nggak ada yang lain lagi gitu ya bolehlah mungkin itu baik dokter Fida mungkin pertanyaan tadi bisa menjadi pertanyaan terakhir kita untuk sesi webinar kita pada hari ini terima kasih banyak kepada dokter Fida dan dokter Mila untuk kesempatannya hari ini mengajarkan kami semua dan teman sejawat mengenai ocular emergency in primary service kami minta maaf apabila belum bisa menjawab semua pertanyaan dan apabila pada webinar hari ini terdapat kekurangan ataupun salah kata mungkin sebelum penutupan untuk dokter Fida dan dokter Mila bisa memberikan closing statement begitu dok untuk kami dokter dokter umum gitu dok silahkan mungkin dokter Fida dulu atau dokter Mila dulu closing statement dari saya seperti yang take home message ya memang harus hati-hati apa namanya yakinkan diri sendiri juga ya ketahui kemampuan diri sendiri ketahui kemampuan fasilitas kesehatan yang ada juga kalau misalnya berada di kota-kota besar rasanya relatif tidak sulit ya untuk kita minimalisir tindakan rujuk saja tidak sulit tapi memang seperti yang tadi banyak pertanyaan teman-teman kalau di fasilitas yang jauh-jauh butuh 1-2 hari untuk merujuk maka untuk trauma-trauma mungkin boleh selain ditutup diberikan tetes mata yang sifatnya antibiotik only kalau bisa yang antibiotik only lebih aman daripada yang antibiotik ada steroidnya jadi boleh diberikan antibiotik saja sambil pasien menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pandu mungkin itu dari saya dokter dia baik terima kasih dokter Sida untuk dokter Mila untuk closing statement dok terima kasih jadi untuk pesan saya sama juga seperti take home message tadi ya jadi untuk pemeriksaan kasus-kasus emergensi yang non-traumatik itu sebetulnya sangat diperlukan pemeriksaan yang detail kita tidak boleh meremehkan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan refleks pupil kemudian lapang pandang sederhana baik itu konfrontasi tes atau amsler amsler grid test tadi dan juga jangan jangan lupa untuk selalu periksa visusnya dan juga tekanan interakulernya secara palpasi jadi pemeriksaan sederhana dan anamnesis yang detail juga bisa mengarahkan ke diagnosis dengan lebih baik terima kasih dokter Mila kepada para hadirin mungkin bisa mengisi presensi kalau seandainya belum karena kami akan menutup webinar pada hari ini sekian dari saya kami pamit undur diri sampai jumpa di rangkaian acara Love Your Eyes oleh Rumah Sakit Mata Dr. Yap berikutnya karena masih banyak webinar selanjutnya yang tentunya tidak kalah bermanfaat sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah 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 menonton 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 Terima kasih telah menonton